selamat menikmati berkaitan dengan ekonomi jadi sebenarnya perkara ini bagus sebab ini kita boleh mendengar dan juga membandingkan idea-idea siapa yang lebih baik tetapi malangnya sahabat semua eh menteri kanan menteri kanan Azmin diajak berdebat dia pula menolak lepas tupang lima besar perikatan nasional Sanusi juga menolak dengan alasan-alasan yang tidak munasabah sahabat-sahabat semua adakah mereka begitu takut adakah mereka tidak punya biji sehingga memberikan alasan yang tidak masuk akal takut untuk berdebat bersemuka dengan YB Rafizi Ramli dengan itu juga semalam satu lagi cabaran yang dibuat oleh YB Rafizi terhadap pakar-pakar ekonomi yang dikatakan pakar ekonomi di dalam pembangkang perikatan nasional ini beranikan mereka menyahutnya jadi ini dia cabaran mari kita dengar sendiri apakah yang dikatakan oleh YB Rafizi Ramli berkaitan dengan perkara ini dan saya rasa beban tanggung jawab itu karena kalau saya jadi menteri ekonomi habis lima tahun satu penggal dan saya tak berjaya bawa gaji permulaan anak-anak muda ini lebih tinggi saya gagal memang saya gagal sebab itu satu perkara yang saya kira kerja saya yang lagi besar daripada soal inflasi lagi besar daripada soal nak tumbuhkan pelaburan semua ini ialah reformasi pasaran pekerja supaya hasil dan nikmat ekonomi labur itu dikongsi dengan lebih adil dengan rakyat kita dua cara kita akan buat satu minggu depan kita akan lancarkan projek rintis yang melibatkan 200 syarikat pertama dan syarikat ini ialah sebahagian besarnya ialah pekilang-pekilang besar di negara kita masalah mereka ialah mereka susah nak cari pekerja tempatan sebab budak-budak tak nak kerja kilang tak nak kerja teknikal TVET semua ni dia ulang TVET TVET tapi orang tak nak buat kerja TVET sebab cara kita selama ini ialah kita nakkan anak-anak lepasan sekolah pergi ke IKBN lah ILP lah semua institusi institusi latihan teknikal dan vocational kerajaan dia ada masalah kerana yang cedek-cedek yang keputusan baik-baik tu semua dah pergi buat ijazah yang peringkat kedua tu pergi buat diploma jadi selalunya untuk 10-15 tahun yang lepas anak-anak muda lepasan sekolah ni bila mereka dapat tawaran untuk buat latihan vocational dan teknikal di institusi latihan dia rasa macam ini adalah jalan terakhir untuk kerjaya sebab yang ini sebenarnya tak seksi lah itu menunjukkan saya dekat sekolah dulu periksa tak cantik sangat kemudian dia kena masuk pula institut-institut ni 2-3 tahun kena belajar kena ambil sijil semua dah habis 2-3 tahun baru mula nak dapat kerja sedangkan generasi muda sekarang dia tak nak belajar lama-lama dia nak kerja terus dia nak duit terus sebab tu ramai yang nak jadi grab driver e-hailing ramai nak jadi tiktok sebab itu juga ada yang sekarang ini pergi jadi tiktoker influencer untuk PN bayar saya buat sebab dia nak duit dulu tapi perkara ini masa zaman Muhyiddin kamu dalam kerajaan kenapa kamu tak pernah nampak benda ini sedangkan kita ada peluang dalam keadaan syarikat-syarikat pekilang besar ini dia sanggup bayar dia sanggup latih dia perlukan pekerja tapi orang kita tak nak sebab itu minggu depan insya Allah kita lancarkan satu projek rintis melibatkan 200 syarikat pengilang-pengilang yang pertama dalam negara kita yang telah diberikan dan dilesenkan dan disahkan berkemampuan untuk melatih anak-anak ini terus melalui bidang kerja tanpa melalui institusi-institusi latihan formal seperti yang ada maksudnya begini anak-anak kita kalau dia habis SPM yang muda-muda dekat kampung dekat sekamat ke yang dia rasa dia tak ada kerja dia boleh masuk untuk dalam skim ini dia terus dapat gaji daripada sekitar 2000 sebulan gaji basic lebih kurang 1700 campur dengan overtime semua 2000 sebulan tambahan pula kerajaan akan bagi allowance untuk dia mula-mula berpindah ada allowance perpindahan supaya dia tak payah nak bayar deposit sewa rumah semua ini kita bayarkan dia kerja 9 bulan kalau dia kekal dalam kerja itu kerana mereka akan dilatih dan disijilkan maksudnya mereka bekerja mereka dilatih dan mereka dapat pensijilan terus lepas 9 bulan kalau mereka kekal mereka akan dapat satu lagi imbuhan diakhir tempoh mereka kursus 18 bulan mereka akan dapat sijil kemahiran Malaysia sama macam kalau dia pergi sekarang ini pergi ke institusi-institusi TVEC ini 3 tahun nak boleh dapat sijil kemahiran tapi tak boleh kerja tak ada duit mereka rasa lebih baik aku kerja kita dah dapat 200 syarikat yang kita telah semak dan jabatan pembangunan kemahiran kerjasama diantara kementerian saya kementerian ekonomi dengan kementerian sumber manusia yang bertanggungjawab semak setiap syarikat ini dia ada pelatih ke tidak silibus itu bagus ke tidak bagaimana rekod dia semua yang itu di bawah jabatan pembangunan kemahiran kementerian saya bangunkan program ini kerana 200 syarikat ini kita yakin anggaran sekarang mereka mengambil antara 50 ke 100 orang lebih setiap satu syarikat sebab mereka memang nak tukar pekerja-pekerja asing ini dia nak ambil orang kita cuma sebelum ini bila Muhyiddin ada dalam kerajaan dia tak fikir benda-benda macam ini jadi bayangkan kalau ini berlaku dan kita susun dengan dasar-dasar yang lain saya yakin dalam tempoh 5 tahun kita akan bukan sahaja berjaya mewujudkan peluang pekerjaan untuk anak-anak yang di bawah mendapat RM2,000 lebih sebulan mereka juga akan disijalkan mereka akan dapat kelayakan dan kita juga akan berjaya mengurangkan pekerja-pekerja asing di negara ini setelah itu nama dia mentadbir ekonomi bukan sembang saya nak buat lapangan terbang saya nak buat itu itu tak mentadbir ekonomi itu namanya bapak projek bapak projek ini mudah ada syarikat swasta datang boleh tak tolong sokong saya buat lapangan terbang satu 3 bilion kerajaan bagi tanah itu mudah semua orang boleh jadi menteri yang susahnya ialah mengambil satu masalah yang rumit gabungkan bina program yang terancang dan laksanakan dan skalakan daripada satu tahun ke satu tahun sehinggalah kita menyelesaikan masalah-masalah struktur dan yang akhir sekali pada tujuh hari bulan Ogos insyaAllah kita akan bentangkan skim gaji progresif untuk pekerja-pekerja swasta di negara ini dibawa kepada untuk pertimbangan majlis tindakan ekonomi negara kali pertama dalam sejarah negara kita tujuh puluh tahun kerajaan mengambil langkah untuk campur tangan di dalam kenaikan gaji pekerja swasta supaya pekerja swasta mula dapat kenaikan gaji yang lebih star kali pertama saya dulu sebelum PRU yang lepas saya ditanya berkali-kali kalau menang kalau jadi menteri apa nak buat saya kata yang lain itu saya ingat orang lain semua boleh buat ada satu saja pertembungan paling besar yang paling mencabar dalam ekonomi kita iaitu untuk menaikkan tangga gaji rakyat yang itu bagi kat saya tak sampai tujuh bulan kami dah mula buat bandingkan dengan Muhyiddin Yassin ke PAS 33 tahun ke bandingkan dengan Azmin Ali tak pernah kita dengar sekali pun mereka bercakap tentang gaji apatah lagi mereka membangunkan program dan dasar atau mereka berani bawa perkara ini kerana memang kita tahu cakap saja pasal gaji kumpulan-kumpulan majikan akan marah cakap saja pasal gaji akan ada tentangan tapi saya yakin sedara-sedari kena ikut ceramah saya tiap-tiap hari ini sampai minggu depan sampai habis itu saya yakin di akhirnya saya akan dapat meyakinkan kerajaan meyakinkan majikan meyakinkan rakyat bahawa kita akan berjaya melaksanakan model gaji progresif ini yang akan diterima oleh semua pihak sebab itu saya nak tutup begini saya sebab ini musim kempen kita ada peraturan pilihan raya yang jelas tak boleh telajar ini muka-muka yang ibu pejabat teknikal ini muka pucat dah takut saya telajar saya nak tutup begini sebab itu untuk demi rakyat kebajikan rakyat kempen pilihan raya ini mestilah didasarkan kepada kemampuan kita melaksanakan dasar perancangan kita untuk menyelesaikan masalah-masalah rakyat kreativiti kita untuk merungkaikan permasalahan ekonomi yang rumit untuk kita selesaikan melalui program-program yang khusus sebab itu kempen pilihan raya adalah medan yang terbaik untuk saling tawar menawar kepada rakyat kami saya duduk tawar tetap malam ini Dato' Sri Anwar dah bentangkan kerangka ekonomi madani saya dah lancarkan pelan peralihan tenaga yang akan melonjarkan ekonomi negara minggu depan kita bentangkan pulau dan lancar program yang akan mewujudkan peluang-peluang pekerjaan minggu lepas itu kita akan dapatkan keputusan dasar mengenai kenaikan gaji pekerja swasta untuk rakyat semua kami ada perancangan yang perikatan nasional duduk sibuk kata kamu tak tahu buat apa tak ada apa ekonomi teruk ini eh kalau anak jantan datang jumpa saya berdepat depan rakyat setara-setari jangan sembang kosong sembang kosong depan penyokong-penyokong kamu hanya untuk naik shock sendiri akhirnya kamu kena tangkap polis sebab shock sendiri shock sendiri mula biadab dengan semua orang kena tangkap polis kalau kita berdebat kita bentangkan kepada rakyat supaya semua rakyat tengok bukan sahaja penyokong kita bukan sahaja penyokong kamu rakyat yang nak mengundi yang akan menjadi hakim sebenarnya siapa yang boleh buat kerja lebih baik sebab itu saya cabar mereka untuk berdebat sebab saya tahu mereka tak berani Muhyiddin saya rasa Muhyiddin konar lah konar sebab itu tak payahlah saya dah tahu dah Muhyiddin akan jawab kalau saya cabar dia dia kata engkau siapa aku bekas Perdana Menteri lah kau tak layak untuk berbahas dengan aku saya dah tahu dah jadi kita jemput mula-mula Azmin mantan Menteri Ekonomi oh dia bagi syarat pula dah berani tak berani cakap lah tak berani tak payahlah konar-konar saya tawarkan pula kepada Panglima hebat daripada Perikatan Nasional yang giginya paling sempurna dalam dunia nama dia Sanusi pun tak berani jadi sekarang saya akan tawarkan kepada teknokrat paling hebat dalam Perikatan Nasional ahli Parlimen Bacuk nama dia Syahir pejabat saya akan utus surat secara rasmi sebab dia banyak sangat kondem belakang-belakang kalau betul kamu anak jantan manusia cerdik datang kepentas berdebat dengan saya tentang rakyat paling kurang tunjukkan bahawa anak-anak muda dalam PAS dan Perikatan Nasional lebih jantan daripada senior-senior kamu yang ada macam Azmin dan juga Sanusi kita tunggu saya tunggu saya tahu semua ni Astro ke media prima ke semua sanggup buat besar-besaran kerana ini sebenarnya baik untuk rakyat supaya rakyat boleh menjadi hakim kerana akhirnya siapalah kita tanpa rakyat kita masuk pilihan raya untuk dapat sokongan rakyat dan cara terbaik untuk kita dapat sokongan rakyat ialah dengan kita yakinkan mereka kita wajar diberi amanah ini kerana kita lebih berkemampuan untuk buat amanah ini jadi kira itu dah 11.53 kita ada masa yang buffer 5 minit sebelum silap-silap hari Amin nanti dibatalkan pencalonan mampu aku kan jadi saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada semua yang hadir sahabat-sahabat di sekamat saudara-saudari telah setia dengan saudara Amin sejak dia tak ada apa-apa lagi saya mula kenal Amin sebab dia orang biasa dan orang tanya saya wartawan tadi kenapa dalam banyak-banyak kawasan kursi saya datang ke sekamat dan saya mengiringi saudara Amin untuk pencalonan saya malam ini ceramah yang pertama pun di sekamat kerana bukan saja Amin istimewa sebagai seorang pemimpin sahabat-sahabat pengundi di sekamat juga adalah orang-orang yang istimewa dan hebat-hebat gasak macam mana pun walaupun dia tak ada duit dia tak ada jawatan dia banyak macam-macam dulu macam-macam dia tak ada tapi kalau tidak kerana jasa pengundi-pengundi seperti saudari-saudari di sekamat kita takkan ada seorang watak yang menjadi menteri besar saudara Aminuddin Harun dan hadirnya Amin di dalam pentas politik nasional memberi standard yang baru kepada ahli politik termasuk kepada saya orang macam ini yang kita hormat orang macam ini yang kita angkat dia tumpu buat kerja dia orang kata macam mana pun dia orang marah macam mana pun dia senyum sengih dia tak sombong dia tak berubah saya kenal dia daripada dia pakai izora sampai sekarang dia masih lagi ada izora dan bila dia jadi menteri besar dia nak beli kereta baru saya ingat lagi dulu ni 3-4 tahun lepas dia tanya saya eh aku nak beli kereta apa mula-mula tu gaya orang macam dia nak beli kereta Volvo SUV saya pun kata betul lah sebab dia boleh dapat lepasan cukai sebagai menteri besar untuk beli Volvo SUV sekali tu saya pergi rumah dia kedekut nak mampus dia beli X90 proton macam orang lain juga jadi kita nak cari tokoh dan watak macam ini dalam arena politik negara dalam keadaan kita berdepan dengan watak-watak menteri besar yang angkuh dan biadab seperti sanusi sebab itu jasa saudara-saudari pengundi-pengundi di Sikamat yang mempertahankan saudara Amin bukan saja jasa kepada negori sembilan itu jasa kepada seluruh rakyat Malaysia keseluruhan jadi terima kasih banyak-banyak terima kasih terima kasih terima kasih terbaik terbaik itu dia daripada YB Rafi Z. Ramli sahabat-sahabat semua sekali lagi beliau membuat satu lagi cabaran debat berkaitan dengan ekonomi kepada MP daripada PAS daripada BACOK BACOK PAS sahabat-sahabat semua kalau di belakang begitu hebat berdegar-degar berdunggu-dunggu mereka mengatakan soal ekonomi tapi kita tunggu adakah seperti yang mereka katakan adakah mereka seberani tidak menjadi pengecut seperti Azmin Ali dan juga Sanusi sahabat-sahabat semua jadi menarik kita tunggu dan lihat adakah mereka juga ini hanya berani bercakap di belakang tidak dihadapan nah itu dia jadi sampai setiap ini saja terima kasih kerana mendengar ucapan padu rancangan daripada YB Rafi Z. Ramli untuk menaikkan gaji gaji anak-anak muda gaji rakyat Malaysia khususnya jadi terima kasih sekiranya juga sahabat mau memberikan sebarang komen anda boleh berikan komen dalam ruangan komen tapi ingat komen dengan cara berhema jangan menjadi seperti walaun-walauntit lebay-lebay geng sepul bersih dan juga GTA geng takut Anwar apabila mereka memberikan komen penuh dengan hasutan makian kebencian dan juga fitnah-fitnah melampau sepertinya mereka tidak punya otak mungkin karena otak mereka tertinggal di dasar Laut Cina Selatan sampai sini saja izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa peribahasa mengatakan apapun kangkap dua ton keinginan dalam bahasa belanya tepuk dada tanya selera sekian sudah pada Orang Napa Channel saya kita berjumpa lagi dalam info dan update yang seterusnya sekian bye-bye selamat menikmati selamat menikmati